Intro Sekarang aku pecahin pas kesayangan bapakku ini Sebentar sebentar kejadiannya kayak gimana Colin Jadi tadi aku tuh lari-lari Tapi memang sih sudah kasih tau mama kalau gak lebih lari-lari Tapi aku gak dengerin Jadi waktu aku lari pasnya jatuh dan pecah ini Oh gitu ya kejadiannya Emangnya pasnya ini kenapa bisa jadi kesayangan papamu? Karena katanya beli dari luar nagri Pasti mahal banget ya Iya mahal ini aduh gimana ya Kalau misalnya kita benar-benar memakai isolasi apa mungkin kan? Ini sudah gak bisa kan sudah hancur semua ini Duh mama pasti marah kalau aku kasih tau Tapi kamu harus ngomong ke mama kamu kalau kamu sudah merusakkan fase ini Ini lebih baik mama pasti marah loh Ya kan memang kamu salah disini Gak apa-apa Yaudah kalau gitu aku antarin kamu aja biar kamu bisa ngomong sama mama kamu tentang fase ini Yaudah deh Ayo ayo Hai semuanya Ya siap puji Tuhan dan merasakan kasih Tuhan bagi kita shout I got love Sama-sama kita mau bergerak dan menari bersama buat Tuhan oke Amen Sama-sama kita nyanyikan Jesus lives in my heart Jesus lives in my soul Every day of my life Your love is overflows Jesus Jesus lives in my heart Jesus lives in my soul I know that I am love The Bible tells me so Good job I got love I got love I got love Sometimesuna I got love I got love in my life I got that L-O-V-E In my H-E-A-R-D I got love from Jesus Christ Woo I got love I got love I got love in my life I got that L-O-V-E In my H-E-A-R-D I got love from Jesus Christ Sama-sama kita nyanyikan dari awal Jesus Jesus lives in my heart Jesus lives in my soul Every day of my life Your love is over Jesus Jesus lives in my heart Jesus lives in my soul I know that I am God The Bible tells me so Let's dance together I got love I got love I got love in my heart I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-G I got love from Jesus Christ I got love I got love I got love in my life I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-G I got love from Jesus Christ I got love I got love Love I got love Love I got L-O-V-E L-O-V-E in my heart I got love 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 In my heart I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-G I got love from Jesus Christ I got love I got love I got love In my life I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-G I got love I got love From Jesus Christ I got love 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 I got L-O-V-E L-O-V-E in my H-E-A-R-G Yang percaya bagi Tuhan cukup bagiku Katakan Haleluya Haleluya Mari kita menari bagi Tuhan Setuju Setuju Ikuti gerakan kakak ya Aku Lihat luasnya dunia Beribu warna juga Berjuta rasa Aku apa Aku Kecil bagaikan semu Tapi ku tidak takut Kau bersertaku Sama-sama katakan Yes Lord Yes Lord Saat kau panggil aku Yes Lord Ku katakan siap Aku siap Kau kuat aku Tersenyum lagi Kau sebut Aku berhargakan Kau cukup bagiku Aku tak perlu Merasa ragu Tersenyum lagi Terima kasih Tersenyum lagi Katakan Tersenyum lagi Kau sebut Aku berhargakan Kau cukup bagiku Tersenyum lagi Tersenyum lagi Kau sebut Aku berhargakan Kau cukup bagiku Aku tak perlu Ikutin gerakan Kakak juga ya You call me your child You're enough for me You make me brave You call me your child You're enough for me You make me brave One more time You call me your child You're enough for me You make me brave Kau buat aku Tersenyum lagi Tersebut Aku berhargakan Kau Kau cukup bagiku Aku tak perlu Merasa ragu Guasamu Tidak curah Atasku Kau cukup bagiku Praise the Lord Haleluya Haleluya Kenapa nak? Maaf ya ma Tadi aku gak ikut skripsi kata-kata mama Disini Tidak Tidak Tau tokat banget Mama marah. Ya ampun, Mama kan sudah bilang berapa kali tadi. Jangan lari-lari dekatnya fastnya Papa. Kan kamu tahu sendiri itu fast kesayangannya Papa. Harganya juga mahal. Kemarin baru saja beli di luar negeri. Iya, Mama. Mama jangan marahin ya. Nanti belinya pakai uang tabunganku saja nggak apa-apa. Dan aku mau dikasih uang jajan setahun nggak apa-apa. Pokoknya Mama jangan marah ya. Yaudah Mama nggak marah. Tapi nanti kita harus bicara dulu sama Papamu. Mengenai fastnya ini. Oke? Bentar, bentar. Mama lihat sini tangannya. Tuh, tangannya sampai berdarah gini. Sakit nggak ya ini ya? Sakit ya? Sakit, Mama. Bentar, Mama obat dulu ya. Sini tangannya. Ya. Udah sakit. Tahan ya. Masih sakit nggak? Ya lumayan sakit sih. Bentar, bentar. Mama ambilin obat lagi. Lain kali jangan diulangi ya. Iya, Mama. Nih, Mama tutup dulu lukanya biar cepat sembuh. Nih tangannya. Kasih Mama. Nih. Udah. Masih sakit nggak? Nggak, sudah lumayan. Nggak sakit. Nggak, makasih. Yaudah, lain kali jangan diulangi ya. Iya. Oke? Oke. Yaudah, yuk. Sekarang kita beresin semuanya. Kita bilang sama Papa ya. Oke. Yuk, kita bilang sama Papa. Mau bawa. Yuk. Adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu ini. Dan kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita siapkan penyembahan kita yang terbaik. Hanya untuk pada Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan. 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 Jangan Lel judul. Tuhan. 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 Yang bisa berبةang, roh- ongoing. Salamah 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 Sabah Jika Menikikan Namamu, meninggikan namamu Hanya engkau yang layak di sempat Kami menyembahkan sempat dia Adik-adik yang bisa menyanyikan lagu ini Kita mau menyanyikan lagu ini sekali lagi ya Tapi sebelum itu mari kita sembah dia Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yuk kita sembah dia Kita nyanyikan lagu ini My heart is full My heart is full With love and desire that will know No way Come draw me near In your embrace I belong Lord all I ever need Sekali lagi kita nyanyikan My heart is full My heart is full Somebody else With love and desire that will know No way Come draw me near Come draw me near In your embrace I belong Lord all I ever need Lord all I ever need Lord all I ever need Sekali lagi My heart is full 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 With love and desire that will know No way Come draw me near In your embrace I belong Lord all I ever need Is you Come draw me near In your embrace I belong Lord all I ever need Is you Come draw me near In your embrace I belong Lord all I ever need Is you Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kasih tepuk tangan buat Tuhan Ya Tuhan Kami mengucap syukur hari ini Tuhan Bukan cuma hari yang untuk diperingati Tuhan Yesus Enggak Kami betul-betul tahu Tuhan Engkau mati buat kami Engkau hadir untuk kami Tuhan di bumi ini Tuhan Yesus Ajari kami Tuntun kami Supaya enggak cuma sekedar tahu tentang kasih-Mu Tapi mengalami kasih-Mu Tuhan Bahwa kami lebih dekat Bahwa kami Tuhan Untuk lebih mengenal Engkau dan kasih-Mu Tuhan Terima kasih Atas pengorbanan-Mu Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan Katakan Amin Terima kasih Tim Praise and Worship Hari ini itu Hari yang sama kita Paling tunggu-tunggu mungkin Good Friday Gitu loh Kalo kita denger Good Friday Sebenernya pertanyaan juga Kak harusnya itu sad Friday Kenapa kok sad? Itu Tuhan Yesus mati No, 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 no Gak sad Friday Itu bener Good Friday Kenapa Good Friday? Kenapa Good? Karena disinilah Bapak menunjukkan kasihnya Buat setiap kita manusia Dia berikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Mati Untuk setiap manusia Karena begitu besar kasihnya Buat setiap kita Makanya Good Friday Karena kasihlah Tuhan mati Tuhan Yesus itu mati buat kita Karena kasihlah Dia mau disiksa Kalo kita pernah liat filmnya Tuhan Yesus gitu ya Tuhan Yesus disiksa Atau pas kita baca di Alkitab Tuhan itu Tuhan Yesus sampai disiksa Itu karena apa? Karena kasih Karena ia mengasihi kita sebegitunya Bahkan kasihnya manusia Itu gak ada yang seperti dia Karena dia begitu mengasihi kita Dia yang seorang raja Dia yang seorang Allah Dia yang seorang Tuhan Datang ke bumi Mati buat setiap kita Dan menembus dosa kita Kasihnya Tuhan itu Lebih besar daripada dosa manusia Seluruh dosa manusia itu kalah Sama kasihnya Tuhan Karena kasih Tuhan itu begitu besar Kasihnya Tuhan itu begitu nyata Bukan cuman di perkataan Dia buktikan Dia datang ke bumi Dia mati bagi kita Kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa manusia Ada satu cerita nih yang akan kita lihat Kita cek Kita lihat baik-baik ya Kalian perhatikan Bagaimana Tuhan itu melihat seseorang yang berdosa Sampai kita tahu Oh ternyata beneran Kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa manusia Kita lihat ya Satu, dua, tiga Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 Sakeus Tuhan Yesus masuk ke kota Jericho Dan berjalan terus melintasi kota itu Di kota itu ada seorang bernama Sakeus Sakeus adalah kepala pemungu cukai Dan ia adalah seorang yang sangat kaya Pemungu cukai itu Seorang yang bertugas untuk mengumpulkan uang dari rakyat Untuk pemerintah yang waktu itu menjajah mereka Karena Sakeus suka memeras uang orang lain Ia dibenci orang banyak Ia dianggap tidak setia Dan tega berbuat jahat pada teman-teman sebangsanya sendiri Saat Sakeus mendengar bahwa Yesus sedang melewati kota Jericho Sakeus sangat ingin tahu Seperti apa Yesus itu Dia melihat ke kanan Ke kiri Sampai akhirnya Sakeus ikut di tengah-tengah orang banyak itu Tetapi Sayang sekali Dia tidak dapat melihat Yesus Karena badannya pendek Dia melompat-lompat Tapi tidak berhasil juga Sakeus tidak menyerah Sakeus mencari cara Bagaimana supaya dia juga bisa melihat Yesus Sakeus berlari mendahului orang-orang itu Lalu dia segera memanjat pohon arah Karena Sakeus tahu bahwa Tuhan Yesus akan melewati jalan itu Dan ternyata benar Tuhan Yesus melewati jalan di mana pohon arah itu ada Yesus berhenti tepat di bawah pohon arah itu dan melihat ke atas Tampaklah Sakeus di atas pohon itu Dan Tuhan Yesus berkata pada Sakeus Sakeus Sakeus, Sakeus Segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Sakeus sangat gembira Tuhan Yesus kenal namanya dan mau menumpang di rumahnya Dia segera turun dari pohon arah Dan menerima Tuhan Yesus dengan suka cita di rumahnya Tetapi orang-orang lain tidak senang Mereka berkata Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa Mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus berada di rumah Sakeus Karena menurut mereka Sakeus bukan orang yang baik Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akan kukembalikan empat kali lipat Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini Sakeus itu orang yang berdosa Dia itu pengumum cukai Kayak kita tadi dengar Banyak orang gak suka sama dia Dia itu kayak gini loh Coba perhatikan ya Kayak manusia Ada dosanya yang tempel gini Dosa Kalau Sakeus itu tadi Suka memeras Loh banyak dosanya nempel gitu Suka memeras Terus Dibenci orang Karena cinta uang Gak cinta Tuhan Loh lepas Banyak kayak dosanya loh Ditempel-tempel gini Perhatikan Tapi Yang Tuhan lihat itu Sama Sakeus Bukan dosanya Bukan apa yang Menempel sama dia No Bukan yang apa yang menempel sama dia Tapi yang Tuhan lihat itu ini loh Pribadinya Sakeus Dosa yang nempel-nempel Itu nanti Bisa lepas Tapi Yang Tuhan perhatikan itu orangnya ini loh Kitanya semua Sakeusnya Makanya Sakeus itu pas Dia lihat Tuhan Terus Dia dengar perkataannya Tuhan Dia tuh bingung sebenernya Loh Aku ini berdosa Kayak banyak hal yang menempel Salah ini loh Di hidupku semua Mewempel semua ini Tapi kok Tambah Tuhan ngomong Aku mau makan Di rumahmu Kenapa gak kayak orang-orang Yang ngomong gini Dia tuh pendosa Dia tuh suka meres aku Kenapa Tuhan kayak gitu Karena kasihnya Tuhan itu lebih besar daripada dosa Yang nempel Yang nempel dulu Yang kotor dulu Yang nempel di tubuh kita Tuhan itu lihat pribadinya kita Bukan dosanya Kasihnya Tuhan itu lebih besar daripada setiap dosa manusia Sakeus aja yang salah kayak gini Dia bertobat gara-gara kasihnya Tuhan Sampai Sakeus ngomong Aku akan bertobat Uang-uangnya sudah tupu peras tak kembalikan Bahkan tak lebih Bukan omongannya orang-orang yang pedes Bukan orang-orang Bukan maksudnya ngomong pedes ya Bukan omongan orang yang Kamu itu Atau Kamu itu salah Kamu itu berdosa Teguran yang keras Enggak Tapi yang membuat Sakeus ini Berubah Kasihnya Tuhan Bagaimana Tuhan melihat dia Dan bagaimana Tuhan itu Mengasih Sakeus Itu yang membuat Sakeus itu berdobat dan berubah Keren kan kasihnya Tuhan Bukan perkataan yang kasar Bukan perkataan yang kasar Bukan teguran malah Tapi kasihnya Tuhan yang membuat Sakeus ini berubah Termasuk di hidup kita Kasihnya Tuhan itu lebih besar dari dosanya manusia Dan Kalau kalian mau catat yang kedua Kasih Tuhan itu memulihkan dan mengubahkan Yuk Ulang lagi ya Kasih Tuhan itu memulihkan dan mengubahkan Yang di rumah lebih keras Satu dua tiga Kasih Tuhan lebih memulihkan Kasih Tuhan memulihkan dan mengubahkan Bener banget Kasih Tuhan itu Memulihkan dan mengubahkan Buktinnya kayak tadi Orang-orang yang lain Nggak ada yang suka Contoh ini Sakeus ya Kayak serah orang lain gitu Iya Dia yang meras Dia meras aku Kalau nggak di sana Di orang yang lain Wih Ngapain itu orang berdosa Mungkin kalau ketemu Sakeus Kamu yang suka meras ya Selama ini Sakeus itu tidak pernah bisa berubah Sekelilingnya Itu membenci dia Tapi tiba-tiba ada Tuhan Yesus Yang menunjukkan kasih Sama Sakeus Akhirnya apa Dia pulih Dia berubah Langsung Bahkan langsung bahkan berubah Kalau kita sekarang Kok aku sudah lama sih Nyimpen satu dosa ini Salah ini Aku sudah Melakukan banyak hal Tapi masih susah Ayo Hari ini Kita terima kasihnya Tuhan Supaya hati kita ini berubah Hidup kita dipulihkan Karena kita itu tahu dikasihi Tuhan Menjaga hidup kita Menjaga hidup kita Bukan karena takut upahnya dosa Tapi karena Karena kita mengasihi Tuhan Karena kasihnya Tuhan Itu bisa memulihkan kita Yang pertama memulihkan Kalau memulihkan itu dari yang Susah banget Kau gak bisa lepas kak Dari salahnya ini dosa ini Tuhan itu bisa pulihkan Yang kedua bangkit Sorry Ubahkan Dari yang kita suka ngomong kotor mungkin Akhirnya kita bisa ngomong tentang kasih Itu cuma Tuhan yang bisa Kita buka ya sama-sama Di Roma 5 ayat 15b Roma 5 ayat 15b Jauh lebih besar Lagi kasih karunia Allah Dan kasih karunianya Yang dilimpahkannya Atas semua orang Karena satu orang Yaitu Kristus Yesus Jauh lebih besar Lagi kasih karunia Allah Dan karunianya Yang dilimpahkannya Atas semua orang Karena satu orang Yaitu Yesus Kristus Kasih itu sudah ditunjukkan Buktinya Tuhan Yesus Tugas kita itu cuma mau menerima aja Mau menerima kasihnya Tuhan itu Setelah kita menerima kasihnya Tuhan dalam hati kita Berdosa Berbuat salah itu Jadi hal yang Aku gak mau melakukannya deh Aku gak mau mengulanginya lagi deh Karena aku tahu Kasihnya Tuhan ini sudah cukup Adik-adik yang di rumah Ini waktu yang tepat Tuhan sudah menunjukkan Kasihnya Dengan mati Mengorbankan dirinya buat kita Hari ini bukan cuma sekedar peringatan Oh cuma tagung Good Friday ya lipur Ini mengingatkan kita lagi Bahwa kasih karunianya itu Ada buat kita Sakiyus saja Yang dibenci sama semua orang Yang dosanya itu nempel banyak Nempel banyak kayak gini Mungkin dilihat orang Dosanya banyak Dia bertobat Karena dia menerima kasihnya Tuhan Orang kalau mau menerima kasihnya Tuhan Diubahkan dipulihkan itu mudah Siapa yang disini mau dipulihkan Dan diubahkan Tuhan Karena kasihnya Tuhan itu lebih besar Dari setiap dosa manusia Saya minta PAW bisa maju Mungkin ada mama papa atau oma opa yang dengar hari ini Tidak kebetulan Nemenin cucu atau anaknya Tuhan Yesus juga sayang pada opa oma atau mama papa yang dengar hari ini Ini bukan cuma sekedar peringatan Ini bukan cuma sekedar Hari libur Semoga lihat firman hari ini Kita semua diingatkan Kalau Tuhan Yesus mengasihi setiap anda juga Tuhan Yesus juga ngomong kan Ada pertobatan buat satu rumah ini Pas ngomong sama Sakiyus Kalau satu orang itu bertobat Satu keluarga itu juga Bisa diselamatkan Kalau hari ini Setiap adik-adik Maupun orang tua yang nemenin Dengar firman Tuhan hari ini Kalau kasih Tuhan itu lebih besar dari dosa Setiap manusia Dan kasihnya Tuhan itu bisa memulihkan Dan mengubahkan Tugas kita hanya mau menerimanya saja Menerimanya dan hidup dalam kasih karunia itu Hidup dalam kasih karunia bukan jadi sembarangan Menjaganya Seumur hidup kita Amin Yang mau menerima kasihnya Tuhan Kita nyanyikan lagu ini ya Taruh kedua tanganmu di dada Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih 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 I grow up loving you. Orang tua yang hari ini baru pertama kali percaya Tuhan Yesus. Dan terima kasihnya Tuhan. Urapi setiap orang tua Tuhan. Kalau satu orang dalam keluarga itu diselamatkan. Satu keluarga itu juga diselamatkan Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Atas firman-Mu Tuhan. Thank you Bapak. Jadikan hari ini bukan cuma sekedar peringatan atau gimana. Tapi jadi setiap kami ini semakin ingat lagi. Tuhan Yesus mati buat kami. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Thank you Bapak. Engkau Allah yang baik. Berkati setiap anak-anak dan setiap keluarga yang ada. Terpucilah namamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah menonton. 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 Selanjutnya selanjutnya adalah apa ya ? Aku I spy with my eye something yang di luarnya hijau dan di dalamnya men. Aku melihat dengan mataku sesuatu yang berwarna hijau namun in東ia berwarna merah. Kalo ini buah kesukaanku, kira-kira kalian tahu di buah apa ini? Yes, betul Buahnya adalah buah semangka Aku melihat dengan mataku Buah semangka Selanjutnya Apalagi ya I spy with my eyes Something purple And have a hole Aku melihat dengan mataku Buah yang berwarna Ungu Dan memiliki tangkai Kira-kira kalian tahu gak Buah apa? Apa? Katakan sekali lagi Yes, benar banget Buah anggur Apa ya Enaknya selanjutnya Oh, aku tahu I spy with my eye Something sour And yellow Nah, aku melihat dengan mataku Sesuatu yang kuning Dan juga kecut Kira-kira Kalian tahu gak Ini buah apa? Yes, buat kalian yang jawab buah Buah lemon Benar sekali Jawabannya adalah Lemon Nah, ini ada lagi I spy with my eye Something green And have many seeds Aku melihat dengan mataku Buah yang berwarna Ijo Dan memiliki Banyak sekali Biji-biji Kira-kira Kalian tahu gak Buah apa itu? Kalau yang ini sih Setahu aku ya Buah kesukaannya Colin Kira-kira Kalian tahu gak Buah apa? Kiwi Benar banget Yang jawab kiwi Jawabannya adalah Aku melihat dengan mataku Buah kiwi Nah, harusnya Ini yang terakhir sih I spy with my eye Something red And have a hair Aku melihat dengan mataku Buah yang berwarna merah Dan memiliki Banyak rambut Hmm Banyak rambut Harusnya Udah sekali ya teman-teman Yes Jawabannya adalah Rambutan Aku melihat dengan mataku Rambutan Sepertinya Itu saja Good job friends Nah, sebelum Selesai ibadah Aku mau ajak kalian Sama-sama Bangkit berdiri Dan Mengatakan God's love Is bigger Than My sin Yuk Sama-sama Sekali lagi Katakan God's love Is bigger Than My sin Thank you guys See you And God bless you Bye 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 Bye